Baik, di video ini kita akan membahas teks Stonehenge, file teks dan soalnya bisa kamu download dulu di deskripsi video ini, silahkan kamu kerjakan terlebih dahulu, setelah kamu kerjakan, kamu bisa menonton jawaban dan membahasannya di video ini ya, kita mulai. Baik, untuk nomor satu, kita lihat di sini, according to the passage, what happened around 2500 BCE, berarti kan ini soal stated detailed questions ya, dimana memang jawabannya secara eksklusif akan ada dalam teks, yang ditanyakan dalam soal ini adalah what happened, apa yang terjadi selama periode waktu ini ya, seperti itu ya. Jadi yang harus kita temukan adalah pernyataan atau kalimat, atau perasa, what happened around 2500 BCE. 2500 BCE bisa kita temukan di sini ya, around 2500 BCE. Nah, untuk menjawab soal stated detailed questions ini, memang yang perlu kita baca itu adalah kalimat sebelum dan setelah. Nah, di kalimat sebelumnya kita bisa menemukan adanya... Kalimat ini ya, refining boost that the theory of megaliths were brought to Stonehenge, right? Ada pernyataan ini. Dan di sini ada kalimat, The megaliths were brought to Stonehenge. Ini artinya adalah megalith ini dibawa ke Stonehenge. Seperti itu. Nah, pernyataan ini atau kalimat ini bisa ditemukan di salah satu jawaban, pilihan jawaban di sini. Nah, jawaban yang tepat adalah A, Stonehenge had the megaliths. Kenapa? Karena kalau kita coba bandingkan kalimatnya. Stonehenge had the megaliths. Ini memiliki makna yang sama dengan The megaliths were brought to Stonehenge. Bedanya adalah kalau di teks itu megaliths yang menjadi subjeknya, dan kalimatnya menjadi kalimat pasif, megalith dibawa ke Stonehenge. Lalu jawaban yang benarnya itu Stonehenge yang menjadi subjeknya, yang makna dari kalimat ini adalah Stonehenge memiliki atau menerima the megaliths. Maknanya sama kan sebenarnya. Jadi dalam soal-soal reading itu, mayoritas memang jawabannya itu tidak akan selalu sama persis ya. Redaksi kalimatnya dengan yang ada di teks. Salah satu contohnya untuk soal ini, bentuk kalimatnya menjadi bentuk kalimat aktif, dan subjek dan objeknya dibalik seperti itu. Tidak sama dengan yang ada dalam teks. Sedangkan untuk pilihan jawaban lainnya itu kurang tepat ya. Stonehenge was destroyed, dihancurkan, itu tidak dijelaskan di atas. Mungkin di antara kamu, kamu menjawab C ya. The second phase of Stonehenge construction was stopped. Nah ini, pernyataan ini sama dengan yang ada di kalimat setelahnya ya. Di sini ada The Monument Second Phase of Construction. Itu kan ada ya pernyataan itu. Mungkin kamu menjawab itu, tapi itu adalah pengecoh sebenarnya. Itu destructor. Destructor itu biasanya menggunakan kata-kata yang sama. The second phase of Stonehenge construction. Namun dia akan memakai satu kata yang akhirnya jawabannya menjadi salah. Seperti itu. Was stopped itu tidak ada. Tidak dituliskan dalam teksnya. Oke, untuk pernyataan D dan E pun memang kurang tepat ya. The builders became organized. The hillstone was completed. Tidak ada pernyataan, memang ada tentang the builders, tapi tidak ada pernyataan bahwa the builders was organized. Dan itu dinyatakan di paragraf yang lainnya ya. Lalu memang ada pernyataan tentang hillstone, tapi tidak ada pernyataan bahwa hillstone tersebut diselaskan. Oke, so for number one, the answer is A. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor dua. What did David Nash tell AFP? Berarti yang perlu kita cari itu adalah David Nash, lalu apa yang dia katakan ke AFP. Di sini kita, seperti biasa, lihat dulu pilihan jawabannya. Ya, bandingkan dulu pilihan-pilihan jawabannya. Lalu coba langsung, lihat ke teks, cari David Nash, dan cari kata AFP, dan apa yang dia katakan ke AFP. Di sini, David Nash sudah kita temukan. Dia ini siapa katanya? Dia ini adalah seorang professor of physical geography at the University of Brighton. Jadi, apa sih yang dia katakan? Dia mengatakan pada AFP, kalau dia dan timnya telah devise a noble technique which is relatively new to analyze the sciences. Nah, kata dari device ini sebenarnya merancang atau menyusun. Memang device sendiri artinya alat ya. Tapi di sini, device ini menjadi verb dan maknanya itu menjadi merancang sebenarnya. Device di sini artinya merancang. Atau menyusunnya. A noble technique which is relatively new to analyze the sciences. Oke. Nah, kita coba lihat, lihat mana sih pernyataan yang sama dengan kalimat tersebut. Nah, di sini, jawabannya itu adalah delta. He had to come up. Come up ini artinya dia harus membuat sebenarnya. Dan membuat itu sama artinya dengan menyusun atau merancang. Dari kata device tadi. A new method, di sana kan ada novel technique ya. Sama artinya dengan new method to examine, examine, to examine the sciences. Untuk meneliti atau memeriksa. To examine di sini, maknanya sama dengan analyze. To examine the substance. Oke. He was angry with IV, blablabla. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin kamu menjawab A. Mungkin, he was a professor at the University of Virginia. Itu betul. Tapi, itu bukan apa yang dikatakan TAL ya. Bukan apa yang dikatakan David Nash. Pernyataan A itu betul, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan dari nomor 2 ini. Yang lainnya, B, C, dan E itu tidak ada ya. Tidak disebutkan di sini. Karena apa yang dia katakan dari kata TAL ini, itu mengatakan tentang harus merancang teknik yang baru untuk mengemeriksa atau menganalisa dasar-dasar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 3. What can be concluded about the towering sandstone boulders? Ini kan soal-soal dengan kata concluded. Itu sama dengan soal-soal implied. Atau inferred. Dan lain sebagainya. Most probably. Dan lain sebagainya. Itu adalah soal-soal dengan makna tersirat. Nah, apa yang harus kita cari di sini? Berarti yang harus kita cari adalah tentang the towering sandstone boulders. Berarti kita perlu cari itu dulu. Baca kalimat sebelum dan setelahnya. Lalu tentukan jawabannya apa. Kita coba lihat dulu. Di atas ini. Kita coba temukan dulu. The towering sandstone boulders. Nah, ternyata the towering sandstone boulders itu ada di sini. The towering sandstone boulders. Nah, coba kita bandingkan dengan pilihan jawabannya. Apa yang dinyatakannya. Apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Apakah kita bisa menemukan di kalimat sebelum dan setelahnya. Seperti itu. Nah, dalam soalnya sendiri yang ditanyakan adalah apa yang dapat kita simpulkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini memang agak sulit ya. Ini soal yang cukup sulit. Karena kita harus menyimpulkan. Menyimpulkan. Dari teks lalu membandingkan kepilihan jawaban dan pilih jawaban yang paling mendekati ya. Soal-soal reading itu akan terasa kita mencari pilihan yang sebenarnya tidak terlalu akurat. Tapi kita memilih jawaban yang paling mendekati. Dan soal-soal reading itu akan selalu membuat kita ragu sebenarnya. Dan itu sangat wajar. Karena itu kita harus menjawab sesuai dengan apa yang kita simpulkan pertama kali. Jadi, don't overanalyze. So, you need to answer directly from the conclusion that you have made. Nah, untuk towering sandstone boulders ini itu kita bisa melihat di kalimat sebelum dan setelahnya seperti biasa. Nah, jawabannya sebenarnya ada di sini. Seem to share a common origin 25 kilometers away in Westwood. Jadi, secara tersirat sebenarnya si sandstone boulders ini datangnya dari mana? Karena di sini ada pernyataan come from. Ya, dia itu datangnya dari Westwood. Seperti itu. Dia datangnya dari Westwood. Nah, coba kita lihat-lihat pilihan jawabannya. Nah, di sini yang datang dari Westwood itu yang C saja ya. They come from Westwood. Nah, sedangkan yang lainnya itu mayoritas mungkin salah atau tidak dinyatakan di teks ya. Seperti itu ya. So, the answer is the towering sandstone boulders itu came from Westwood. Kita lanjut ke soal nomor empat. Soal nomor empat itu tentang soal main idea. Seperti biasa, kalau main idea question ini kita lihat kalimat pertama di tiap paragrafnya ya. Oke. Dan di kalimat pertama di tiap paragraf tersebut dapat kita simpulkan. Kita baca dulu ya. So, I'm going to erase this first. Right. Jadi, kalau kita baca kalimat-kalimat kalau tiap paragraf Stonehenge, a Neolithic wonder in Southern England has facts, historians. Facts di sini artinya itu membingungkan atau menyulitkan historians atau mengganggu ya atau membuat jengkel. Seperti itu. Kenapa membuat jengkel? Ya, karena misteri-misterinya seperti itu. Itu arti dari facts. Right. Oke. Jadi, sebenarnya ini tentang Stonehenge ya. Stonehenge itu asalnya dari Southern England katanya. Dan Stonehenge ini telah memusingkan para sejarawan dan arkeologis selama arkeologis selama berabad-abad dengan banyak misterinya ya. Seperti itu. Oke. Yang kalimat pertama paragraf kedua itu The Finding Boosted Theory that the megalith were brought to Stonehenge. Jadi, ini memang tentang Stonehenge lagi. Benang merahnya itu tentang Stonehenge ya. Kalau di sini Stonehenge-nya berasal dari England. Lalu, yang kedua Stonehenge-nya itu adalah di paragraf kedua ini penyataan bahwa Stonehenge ini katanya memiliki megalith ya pada tahun 2500. Lalu, benang merah selanjutnya adalah kalau kita lihat only the 17th century English natural philosophical John Aubrey had previously postulated the link between Overton Wood probably a former name for Westwood and Stonehenge. Benang merahnya masih tentang Stonehenge kembalinya. tentang Stonehenge kembali namun di sini dijelaskan Stonehenge yang ada pada abad ke-17 yang berada di Westwood seperti itu. Jadi, masih berbicara tentang Stonehenge dan asalnya dan deskripsinya. Ya, di kalimat pertama paragraf selanjutnya ini itu dibicarakan tentang Britons. Britons itu sebenarnya mereka atau masyarakat yang ada di Inggris atau Britania yang katanya mampu untuk membawa boulders ini katanya selama 30 ton ke daerah yang sama sekali tidak diketahui. Atau 25 kilometers remain unknown katanya. Oke. Nah, di kalimat pertama tiap paragraf ini kalau kita lihat benang merah itu memang tentang Stonehenge tentang asalnya berasal dari mana lalu tentang deskripsinya sendiri seperti itu. Jadi, untuk nomor empat ini itu jawabannya C. Description and origin of Stonehenge seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor tiga. Soal kesehatan novel di sini apa kata could best be replaced by. Nah, di sini kalau kita coba baca di textnya kita tadi sebentar menemukan kata novel sebenarnya di sini ya. So, let me just erase that first. Di sini ada pernyataan ada kata ya novel technique. So, let me try to erase this first. Oke. novel technique. Nah, menjawab soal kosa kata itu memang yang paling sering kita lakukan ya baca kalimat sekelilingnya setelah dan sebelumnya. Dan biasanya akan ada petunjuk nih. Petunjuk kata dari yang ditanyakan di soal tersebut. Nah, di sini petunjuk yang bisa kita ambil adalah kalau kita lihat kalimat setelahnya which is relatively new to analyze the sarsons. Nah, kata new di sini sebenarnya itu bisa jadi petunjuk. Dan sebenarnya new itu memang arti dari kata novel karena kalau diterjemahkan novel technique ini adalah teknik yang baru seperti itu. Dan clue-nya bisa kita lihat di kalimat setelahnya dan kita bisa menemukan ada kata new di sana. Seperti itu. So, let's see the questions. Dan jawabannya itu A ya. New. Jadi, new teknik atau novel teknik itu makamannya sama. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. What is implied in the passage about Westwood and Wiltshire? Wiltshire, ya. Implied ini sama seperti kata conclude tadi ya. Apa yang bisa kita simpulkan atau kalau implied artinya apa yang tersirat ya. Tentang Westwood dan Wiltshire katanya. Seperti itu. Nah, coba kita temukan dulu Westwood dan Wiltshire itu di dalam teks ya. Kita coba temukan di dalam teks Westwood and Wiltshire. So, let me try to erase this first. Nah, disini kita bisa temukan Westwood and Wiltshire found to be the closest match. Seperti itu. Found to be the closest match. Nah, disini kita bisa lihat bahwa si Westwood and Wiltshire ini katanya ditemukan dan memiliki kecocokan yang sangat dekat. Kecocokan yang sangat dekat. Itu makna dari closest match. Nah, dari makna tersebut kalau kita lihat pilihan jawabannya, kecocokan yang paling dekat itu bisa kita lihat di pilihan jawabannya hanya diwakili oleh pilihan jawaban E. They were highly connected. Karena kecocokan yang sangat dekat itu maknanya sama dengan sangat berhubungan. Begitu ya. Walaupun memang terkesan seperti kurang akurat ya. Namun seperti yang saya tadi sudah jelaskan, soal-soal reading itu akan selalu membuat kita ragu. Karena memang that's the nature of a reading test. Dan makanya tidak akan ada perasaan kalau kita itu akan menemukan jawaban yang benar-benar pasti ya. Karena it is not designed that way. Jadi karena itu saya selalu sarankan untuk pilihlah jawaban yang paling mendekati saja. Dan di sini E ini adalah yang paling mendekati. Highly connected dengan closest match itu yang paling mendekati. Seperti itu. Right. Sedangkan yang lainnya itu kurang tepat ya. Kurang tepat. So the answer is E ya. Let's go to number seven. what can be concluded about the two core samples from one of the stones. Sama ini soal implied detail questions juga atau soal reading dengan jawaban yang maknanya terserat ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari the two core samples for one of the stones. Jadi yang perlu kita cari itu the two core samples itu tadi. Two core samples from one of the stones. Oke. Nah kita coba lihat dulu ke apa text-nya dan coba kita temukan jawabannya yang mana ya. Oke. So let's try to find it on the text. Di sini kita bisa lihat bahwa two core samples bisa disemukan di sini. Seperti biasa baca kalimat sebelum dan setelahnya terutama kalimat setelahnya ya. mayoritas jawabannya itu ada di kalimat setelahnya. Di kalimat setelahnya kita bisa baca jadi situ core sample from one of the stones ini katanya didapatkan selama restorasi di tahun 1958. Tapi kemudian hilang. Hilang sebelum muncul kembali pada tahun 2018 dan 2019 respectively. respectively itu artinya secara berurutan jadi kalau misalnya disini ada dua tahun jadi si two core samples ini akan muncul secara berurutan di tahun 2018 dan 2019 seperti itu ya. Nah kita coba lihat dulu di pilihan jawabannya. nah di pilihan jawaban ini katanya they were examined in 1958 1958 nya sih memang ada ya 1958 nya memang ada cuma apakah pada 1958 itu si two core samples ini di examen berarti di analisis atau di periksa atau di teliti kalau kita coba disini tuh pada tahun 1958 itu sebenarnya bukan examen ya tapi dia itu ditemukan obtained jadi bukan dia seperti itu ya lalu kalau kita lihat lagi they disappeared mereka hilang they were expensive sangat mahal they were obtained ada sih ya 2018 2018 obtained atau analyzed 2019 nah sebenarnya 2018 dan 2019 tadi itu bukan mereka didapatkan atau di analyze ya di analisis tapi mereka itu reserving si two core samples ini katanya muncul kembali pada tahun 2018 dan 2019 jadi jawabannya bukan yang ini ya bukan yang B dan E karena bukan didapatkan dan bukan dianalisis tapi resurface tadi muncul kembali jadi antara dua pilihan jawaban ini ya dan jawabannya yang tepatnya itu B they disappeared kenapa disappeared karena kalau kita lihat kalimatnya disini ada kata went missing which then went missing jadi dari pernyataan went missing ini kita bisa setimpulkan bahwa si two core samples ini was once missing atau was once disappeared jadi yang paling mendekati seperti biasanya saya akan gunakan kata yang terasa paling mendekati karena perbandingannya itu hanya pilihan jawaban yang lainnya itu yang B walaupun memang tidak terasa paling akurat ya tapi test reading itu memang seperti itu nature jadi yang paling mendekati B ya sudah kita pilih B and then move on to the next number untuk soal nomor delapan ini tentang tone of the passage ini kita bisa simpulkan kalau tadi sekilas kita membaca itu kan sebenarnya hanya penjelasan saja ya penjelasan tentang Stonehenge dari mana asalnya deskripsinya seperti apa jadi itu adalah teks-teks yang menjelaskan yang paling mendekati dengan penjelasan itu hanya A explanatory sedangkan kalau B C D dan E pertama engaging kalau engaging berarti tone ini kan sebenarnya emosi penulis kalau penulis berusaha untuk engage with us biasanya dia akan menggunakan kata-kata yang sifatnya itu membuat kita berinteraksi dengan dengan teksnya seperti membuat kalimatannya dan lain sebagainya kalau provokatif berarti dia akan menggunakan kata-kata yang sifatnya untuk mengajak exciting dan inspiring juga akan menggunakan kata-kata yang nature-nya itu sama dengan being excited atau being inspired tapi teks itu hanya sifatnya menjelaskan jadi jawabannya A nomor 9 the next paragraph ini soal next paragraph atau following this passage itu jawabannya bisa kita menemukan kalau kita menemukan soal seperti ini seperti biasa kita temukan jawabannya di kalimat terakhir paragraf terakhir jadi kalau menemukan kata the next frase the next paragraph atau following this atau the passage itu jawabannya ada di kalimat terakhir paragraf terakhir jadi kalau kita lihat kalimat kita baca kalau kita baca kalimat terakhir paragraf terakhirnya disini katanya he and his team also hope to use the technique on other sarsen sites scattered around Britain jadi dia dan timnya berusaha berharap untuk menggunakan teknik yang baru tersebut pada sarsen situs sarsen atau wilayah saturn lainnya yang tersebar scattered itu tersebar di seluruh Britannia raya atau di inggris nah itu makna dari kalimat terakhir paragraf terakhir kalau kita lihat disini jawabannya itu B using the technique ya bukan of using the technique on other ancient sarsen sites itu kan makanya sama ya menggunakan teknik tersebut pada situs atau wilayah sarsen lainnya seperti itu oke so the answer is B number 10 enormous kita perlu cari dulu kata enormous itu di text ya lalu baca kalimat sekelilingnya untuk mengetahui jawabannya apa oke so we can see the word enormous here disini enormous enormous and the word going on that time as it is a quite bigger band gitu kan nah seperti biasa kalimat sebelumnya setelahnya itu terutama kalimat setelahnya ya akan memiliki ciri atau petunjuk untuk mengetahui arti dari enormous dan di kalimat setelahnya itu kita bisa bisa temukan kata big big event nah big ini sebenarnya maknanya sama dengan enormous ya dan sekali lagi seperti soal kosa kata sebelumnya juga kita ternyata bisa menemukan kata atau ciri di kalimat setelahnya yang bisa kita gunakan untuk menyimpulkan arti dari kosa kata yang kita yakan dalam soal nah kata enormous ini ternyata maknanya adalah big kalau kita lihat nomor 10 jawabannya adalah big oke seperti itu baik sekarang kita masuk ke soal kosa kata kembali prevailing prevailing kita perlu temukan dulu kata prevailing itu ada di teksnya nah di teksnya itu sendiri kata prevailing itu bisa kita temukan disini ya oke let me try to erase that first oke ini kata prevailing disini prevailing idea nah coba lihat sekali lagi kalimat setelahnya central concept idea dengan konsep itu kan kurang lebih sama nah berarti si central ini kemungkinan besar adalah arti dari kata prevailing ini sebenarnya central itu kan yang yang ada di tengah atau utama seperti itu jadi ide utama seperti itu ya atau konsep utama nah yang maknanya sama dengan central atau prevailing atau utama kalau kita lihat di pilihan jawabannya question main mystery initiative and wish itu yang paling mendekati adalah main dan kalau kurang yakin masukkan saja ke kata idea tadi soalnya itu adalah prevailing idea nah masukkan saja main idea masuk gak konteksnya masuk tidak ide utama ternyata masuk jawabannya seperti itu ya oke kita lanjutkan ke soal nomor 12 ini soal not true atau kalau di soal lainnya itu accept ya kecuali jadi memang kita harus bandingkan pilihan jawabannya dan ini memang salah satu soal yang cukup lama nih untuk kita jawab jadi sebenarnya saya sarankan memang kerjakan saja soal ini soal-soal terutama soal-soal yang sulit dan pastikan selesai dalam satu menit kalau lebih dari itu nanti waktunya mungkin tidak akan cukup ya oke jadi berlatihlah untuk menjawab soal-soal itu tidak lebih dari satu menit jadi kalau sudah menemukan jawaban jawabannya langsung saja pilih jadi don't overanalyze don't don't ya don't overanalyze don't overthink as well just choose an answer that come up into your mind the very first time dan langsung kerjakan soal yang lain seperti itu jadi kita coba temukan dulu ya kata bearer lalu kita bandingkan pilihan jawabannya nah disini kata bearer itu bisa kita temukan di text ya disini in ya this one stone next yeah disini ya nah bro ini apa katanya a large circular artwork yeah prehistoric cultivated fields ya nah coba kita lihat dulu di textnya ada tidak karena kita harus membandingkannya satu persatu it was a large circular network itu ada yang jadi kita coret dulu it was a prehistoric cultivated field oke tadi kalau tidak salah ada ya yang waktu kita baca tadi itu berarti kita coret juga karena ada juga disana dan coba kita you know just read is now it is now woodland it is a burial site it is a home to prehistoric animals kita coba lihat ada tidak dari ketiga ketiga pilihan jawaban itu ya di atas that are now in woodland itu ada katanya seperti itu jadi kita coret dulu coret dulu woodland it is a burial site ada tidak burial itu pemakaman jadi burial site itu tapi ya pemakaman ya tempat untuk memakamkan seperti itu oke dan disini ada katanya a huge ancient burial site known as burial ya ada juga katanya jadi yang tidak disebutkan atau not true itu hanya yang A ada yang seri E oke great terakhir soal kese-kata what can be concluded about I don't know how to pronounce this actually so I'm going to not pronounce the word kayak jadi kata ini kita temukan dulu di text-nya ini ya ada disini lalu kalimat setelahnya dan kalau kamu menonton di pembahasan saya tentang menjawab soal kese-kata itu salah satu ciri menjawab soal kese-kata itulah kalau kita menemukan tanda baca ya kalimat setelah tanda baca itu jawabannya sebenar disini bisa kita baca nih rock is sharpened ancient stone axis right batu yang digunakan untuk menajamkan kampak axis itu kampak tampak batu yang kuno so the answer for this one is for this question is ini ya E karena katanya si kata ini itu adalah batu yang berfungsi untuk membuat apa kampak batu itu menjadi tajam maknanya sama dengan yang tadinya so the answer is mudah-mudahan pembahasan soal pada text ini bertempat dan mudah-mudahan kamu bisa lulus pressing weight dan diterima ya dan I'll see you around bye-bye